Bank Indonesia Kaltara tidak hanya hadir sebagai lembaga yang konsen pada perekonomian dan perbankan, namun kehadirannya juga memberi bantuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama kaum duafa, anak yatim, piatu dan yatim piatu. Dalam persiapan penyaluran paket sembako di program Tebar Niat Kebaikan Ramadan Radar Tarakan bersama BI Kaltara, Panti Asuhan menjadi fokus utama untuk disalurkannya bantuan. Ini sesuai dengan arahan kepala perwakilan BI Kaltara, Yuf Rizal. Tim Tenar Radar Tarakan pun memberikan data jumlah panti asuhan beserta data anak-anak asuh yang ada di masing-masing panti yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tarakan. Empat panti pun dipilih langsung oleh Yuf Rizal untuk menerima paket bantuan sembako. Dimulai sejak Selasa 4 Mei pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Tim Tenar dan BI Kaltara menuju panti asuhan pertama yaitu panti asuhan Al Mawadah Warohmah di Jalan Sumatera, RT 14 Kelurahan Pamusian. Sesampainya di panti asuhan, acara dirangkai dengan sambutan, doa bersama dan penyerahan 15 paket sembako. Dalam sambutannya, Yuf Rizal menyampaikan di bulan yang baik ini, BI Kaltara bermaksud untuk berbagi sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim piatu. Melihat kondisi anak-anak di panti asuhan di mana memiliki kehidupan yang tidak seperti anak-anak pada umumnya, Yuf Rizal pun memberikan motivasi agar mereka tidak bersedih dan pantang menyerah. Berbicara tentang anak yatim, Yuf Rizal menceritakan jika dirinya pun baru 5 bulan ini menjadi yatim. Namun, ia meminta agar anak-anak di panti asuhan tetap semangat. Meski dirinya dari latar belakang bukan orang yang berada, Yuf Rizal mengatakan ada perjuangan dan tekat yang kuat untuk pencapaiannya saat ini, di mana ketekunan dan serius dalam belajar menjadi salah satu kunci kesuksesan. Meski di masa pandemi, Ia mengatakan agar anak-anak tidak putus semangat dalam menuntut ilmu. Meski belajar dari rumah, namun ketersediaan akses jaringan internet membuat pembelajaran lebih mudah, di mana segala sesuatu bisa diakses. Ya, gini, ini bulan baik, hari baik, bulan baik, Bank Indonesia juga berbagi. Sebagai bertuk kepedulian Bank Indonesia kepada panah-anak yatim piatu, BI memberikan sembako sebagai bagian dari program sosial Bank Indonesia atau PSBI. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, salah satu adalah pembagian sembako ini, kerjasama dengan pandemi COVID ini. Salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah berbagi dengan pondok-pondok pesantren tempat-tempat anak yatim piatu. Harapan tentunya yang pertama, bisa membantu, meringankan sedikit beban bagi pondok-pondok pengelola yatim piatu tadi melalui sembako ini. Anak-anak yatim ini adalah pemimpin masa depan, kami juga ikut memberikan motivasi untuk mewujudkan keinginan mereka menjadi pemimpin di masa akan datang. Ya, Pak, untuk agenda selanjutnya kita inginkan. Diketahui bahwa program berbagi berkah ini sudah berjalan selama 8 tahun berturut-turut lamanya oleh radar tarakan. Namun mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kegiatan dirangkai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bagi para donator yang ingin berkontribusi dan menyisihkan rezekinya dalam program ini, dapat menghubungi Ayu di nomor 0811-5902-569. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn